Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama saya Herman Yang kita di channel pasmobil Yang bahas Apa ya Manufaktur boleh ya Karena kebetulan saya dari dulu Yang belum Tahu saya jadi dari dulu tuh Kita pengalamannya di Manufaktur di industri di pabrik lah ya Dari proses industri Kebanyakan industri makanan Dulu di Sempet di craft Nabisco Dulu jaman namanya masih Nabisco Berubah jadi craft Kemudian sekarang jadi model Nah itu Pertama kali di dunia Industri makanan sebelumnya sih sudah pernah Tapi otomotif Kemudian setelah itu pindah ke Nabati Bandung Yang waktu itu di Jicalengkaya Nah Dari situ Pindah ke Mayora Kemudian di perusahaan Di beberapa perusahaan di Lego Dan terakhir di Industri Perikanan di Ambon Nah Setelah itu baru kita Agak Kesulitan cari pekerjaan Karena Usia sudah semakin tua Dan Di Ambon itu asisten factory manager Jadi waktu balik ke Jakarta 2013 itu udah Agak susah Makanya dari 2013 kita masuk ke dunia mobil dan Terciptalah pas mobil di 2018 Jadi mau bahas manufaktur bisa membahas mobil boleh Terus mau Kalau manufaktur kebetulan sekarang juga kita lagi bekerja di Salah satu trading Ya trading company Menjual mesin-mesin produksi Jadi kalau teman-teman ada butuh mesin produksi Packaging Feeling Itu kita bisa support Nah kali ini Supaya tidak panjang dan lebar Saya cuma mau membahas ke mobil Tetap magic Kita respon dari Komentar Dari video yang Sudah pernah saya post Sekalian Menjelaskan ke teman-teman Bukan kenapa sih Lebih mengutakakan tetap magic Yang notabene beberapa titik itu Lebih mahal daripada Kalau kita mengecek Kita cari dulu video Apa Komennya kemarin udah saya screen Nah ini Nah ini Ada bang Tapi kayaknya akunnya gak terlalu Bagus sih ya Akunnya gak terlalu Maksudnya Akun-akun istang lah ya Namanya juga Samsung Samsung BB6EF Ini udah agak lama Tiga minggu lalu Jadi Ketak Ketak Pender lama gitu Rugi lah bangku Percuma Ada dempul katanya Nah inilah Inilah yang belum memahami Jadi setiap kita Punya mobil Suatu saat Akan ada Titik bosan Titik bosan Atau titik Mungkin usia Mobilnya yang perlu Kita Perbaiki Maksudnya Perbaharui Kita Pasti akan jual Nah di jual Dan pada saat jual itu Pedatkan akan Nekir mobilnya Dan mobil-mobil yang Dempulnya tebal Itu pasti akan Ada kecurigaan Bekas Dan lain-lain Dan jangan salah Cet yang paling awet Adalah cet original Pabrik Cet manapun Yang di luaran Itu Tidak lebih baik Dari cet original Pabrik Karena cet original Pabrik Itu lapisan Bawahnya Tidak ada dempul Jadi langsung Dari boxing Lalu langsung Cet Langsung Clear Nah sedangkan Kalau di Repaint Itu sudah pasti Ada dempul Walaupun hanya Untuk menghaluskan Tipis Ya Gak apa-apa sih Itu masalah Tipis Gak apa-apa Ini dan Ketok vendor lama Itu rugilah Bangku Lama Maksudnya Lama Jadi Kalau nge-cet Kita Dalam satu Fender Misalkan Kita perlu Pertama mereka Amplas Kemudian mereka Dempul Terus Mereka Tunggu kering Dempulnya dulu Baru amplas Lagi Sampai halus Baru nanti Dipoksi Dan dicet Artinya Kalau kita nge-cet Itu butuh Waktu Satu Fender Itu Satu Istilahnya Satu Apa ya Aduh Lupa Satu Lembar Misalkan Pintu Satu Panel Itu Kurang lebih Sekarang Itu Harganya Sekitar 500-700 Tergantung Kualitas Setnya Dan itu Tidak bisa Dicep Sampanel Doang Karena Nanti Takutnya Berbeda Warna Jadi Biasanya Agak Disamurin Di kiri Kanan Kayak gitu Agak Di Gradient Kanan Kanannya Nah Itu Butuh Waktu 2-3 Hari Itu Kalau Cua 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 Kalau Nggak Bagus Mereka Nggak Banyak Cua Dan Nunggu Panas Matahari Walaupun Kecuali Oven Ya Dan oven Memang Kualitasnya Bagus Nah Kalau Ngetop Disini Ini Kelebihannya Satu Cetnya Masih Original Jadi Dia Nggak Ada Dempolnya Dan Pasti Lebih Awet Dan Cetnya Nggak Pecah Diketop Itu Cetnya Nggak Pecah Kemudian Yang Kedua Waktu Ngetop Itu Kita Bisa Tunggu Dan Kita Nggak Harus Nggak Harus Ditinggal Sampai Besok Nggak Jadi Kita Tunggu Kita Lihat Langsung Makanya Pada Saat Lihat Langsung Dan Nungguin Saya Banyak Videonya Walau Teman Teman Mungkin Sudah Lihat Berapa Dan Hasilnya Kualitasnya Itu Kalau Diketop Berarti Cetnya Masih Orif Sedangkan Kalau Dempul Menurut Samsung Samsung Ini Dia Akhirnya Udah Naik Dempul Dan Kalau Diketop Agak Tebal Itu Nanti Biasanya Dicatat Sama Pedagang Pada Saat Kita Jual Kembali Mobil Begitu Nah Itu Mungkin Jawaban Singkat Dari Komen Ini Di Video Saya Yang Perbaiki Penyok Tanpa Cet Vendor Mobil Ini Pulih Sempurna Oke Sementara Cukup Itu Saja Sudah 7 Minit Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Mau Bahasa Apa Nanti Boleh Saya Buatkan Videonya Supaya Kita Ada Posting Nah Dan Sekarang Kebetulan Kita Lagi Di Industri Mesin Untuk Kenapa Raja Ini Jadi Kita Nah Ini Kita Lagi Di Cepak Terbalik Ya Ini Adalah Importer Mesin Dari China Walaupun Sini Dari China Kita Untuk PLC Nya Sini Industri Seperti Ini Kalau Teman Teman Pernah Lihat Ada Convire Sistem Itu Kita Bikin Packaging Untuk Mengemas Apapun Ya Pak Kum Berada Untuk UMKM Juga Boleh Nanti Kita Silahkan Hubungi Nomor Saya Di Mana Ya Di Comment Aja Nanti Saya Hubungi Atau Di DM Jetpack Jetpack Unscot Indonesia Nanti Kita Bisa Konsultasi Dulu Sebelum Membeli Mesin Kita Bisa Trial Dulu Produk Yang Mau Dibikin Misalkan Mau Ngemas Cacet Atau Ngemas Ngemas Pupuk Atau Ngemas Gula Merah Dan Sebagainya Kita Bisa Bantu Adakan Mesin Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Subscribe Kalau Memang Ada Manfaatnya Kalau Nggak Ya Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima